Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Dara, diperankan oleh Anya Geraldine, seorang ibu yang hancur karena kematian sang anak bernama Embun. Di sisi lain, sebelum kematian Embun, suaminya bernama Darius pergi meninggalkan Dara dan Embun karena dirinya ketahuan selingkuh dan membuat hati Dara semakin hancur dan sedih. Hingga beberapa hari setelah kematian sang anak, ia berusaha menghilangkan rasa sedihnya dengan merawat sebuah boneka yang menyerupai bayi. Boneka yang menyerupai bayi itu oleh Dara disebut dengan spirit doll atau boneka arwah. Dara menjaga dan merawat boneka itu setiap hari dengan penuh kasih sayang layaknya merawat seorang anak sungguhan. Perlahan, perilaku obsesif Dara pada boneka tersebut semakin parah sehingga membuat orang di sekitar merasa metakutan. Namun, hingga beberapa hari kemudian ia baru menyadari bahwa boneka yang ia rawat tersebut dirasuki roh jahat dan mempengaruhi Dara. Boneka tersebut selalu menyerupai anaknya, Embun, yang sudah meninggal. Roh itu tampaknya juga akan mempengaruhi tubuh Dara hingga melakukan pembunuhan sadis. Teror gaib dari boneka tersebut terus menghantui Dara jika ia tidak segera menyingkirkan boneka tersebut. Teror terus datang menghampiri hidupnya, seolah menguji sejauh mana Dara bisa bertahan hidup dengan boneka pembunuhnya itu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Dara bisa menerima takdir bahwa Embun, anaknya sudah meninggal? Dan bisakah ia terlepas dari teror boneka arwah tersebut? Terima kasih telah menonton!